Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perbuatan jahat itu bagaimanapun harus ditindak Walau itu kejadiannya sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu Mungkin pada saat itu kondisinya tidak bisa ditangkap karena sesuatu hal Mungkin karena sesuatu politik Mungkin karena memang kekuatan Polri waktu itu masih belum semumpuni seperti yang sekarang Bisa jadi banyak faktor yang menyebabkan orang berbuat jahat tidak bisa diselesaikan Perbuatan jahatnya itu tidak bisa diproses secara hukum Karena perbuatan jahatnya itu karena banyaknya faktor Sahabat Iwan Villa Sepertinya pendeta Joshua bukanlah satu-satunya orang yang suka membakar gereja Sampai disini kita sudah menemukan sekitar tiga orang yang mengaku Murtadin ketika Islam dulunya itu Dia suka membakar gereja Kalau tadi malam sahabat Iwan Villa mungkin sudah menonton videonya di channel Bumtri dan di channel Al Ayubi dan di channelnya Ustadz Alwan Dimana ada orang lain yang mengaku membakar gereja 10 kali 10 per tahun 10 gereja per tahun Ditargetkan membakar gereja 10 bangunan per tahun Wah itu senior lagi itu Lebih senior daripada si Joshua Yassin Dan sahabat Iwan Villa disini saya juga menemukan lagi Pembakar gereja yang kejadiannya waktu itu adalah di Poso Kejadian di Poso waktu itu menelan korban ribuan Ya bisa dikatakan katanya sih ribuan ya Pembunuhan disana karena faktor sara Nah salah satu pelakunya kita sudah tangkap Kita sudah temukan infonya A1 Dan ini adalah orang yang mengaku juga Murtadin yang dia adalah membakar gereja Dan sahabat Iwan Villa Info terupdate dari channel Murtadin juga mengatakan Kalau si Joshua Yassin ini sudah pergi menjadi TKI Dan ini sungguh sangat luar biasa Biarlah orang yang jahat itu berkumpul di Kristen semua tidak apa-apa Karena mungkin memang harus begitu kondisinya Jangan di Islam ya Anda mencampuri dan mengotor-ngotori Islam itu Ya itu akan menjelekkan Islam Anda kumpul saja disana Toh kalau memang Anda di pihak RT 16 lalu menjadi jahat Itu sudah bukan sesuatu yang wah bagi kita Dan menurut keterangan dari Bunda Istrinya Saibuddin Birahim Memang Ibrahim itu pernah mengatakan Orang jahat itu masuk ke Kristen Dan itu banyak Berikut videonya dari si Ibu Memang bahasa Abi itu banyak sakar Banyak Apa ya Sulit diterkas Maksudnya itu Kalau lo jahat Jangan masuk jadi orang Kristen Begitu Maksud dari video itu Kalau lo jahat penipu Jangan masuk Kristen Maksudnya yang masuk Kristen itu Orang-orang baik aja Lo jangan numpuk-numpuk Jadi penjahat Jadi orang Kristen Begitu Maksud dari video dia ngomong itu Memang secara literal Memang dipahami Jangan masuk Jangan jadi orang Kristen Maksudnya itu Di balik kata-kata itu Memang dia Ngomongnya Orang kalau nggak paham sama dia Memang banyak salah paham Makanya waktu aku Lihat dia menghina-menghina aku Kalau orang aku Anak-anak rohaniku Yang biasa ikut sama aku Itu mak Nggak bergembing Nah dengan tampilnya Video-video reaksen Dari tim muslim ini Sepertinya sekarang Tim reaksen dari RT16 itu Sudah mulai Acak adul Sahabat Iwan Vila Dan saya yakin Ali Yudin ini Masih belum sadar Bahwa videonya itu Sudah Kita unggah berkali-kali Dimana dia itu Bertemu dengan Penjahat kelas kakap Ya Seperti yang di channelnya Al Ayubi dan Bantri Tadi malam itu Itu juga videonya Al Ayudin ketika Dia itu berbicara Dengan Pembakar Sepuluh gereja Dulu Waktu masih Islam Katanya begitu Dan Ali Yudin Menyampaikan itu Dengan wajah yang sumringah Bangga gitu ya Bahwa ada orang Pembakar gereja Sekarang menjadi Kristen Wah Luar biasa Dia bangga Ada penjahat Beragama Kristen Sekarang Sahabat Iwan Vila Dan ini ada lagi Si Ali Yudin ini Dia itu bertemu Dengan seseorang Yang di Puso Katanya dulu Dia itu adalah Juga Pembakar gereja Dan dia menyampaikan itu Dengan Ber Apa ya Dengan semangat Dengan membara Keren ini Pembakar gereja di Puso Masuk Kristen Seolah-olah Dia mau Mempromosikan Bahwa agamanya itu Memang agama Kumpulan Kumpulan Penjahat Mungkin si Ali Yudin Besok Ketika sadar Ketika dia sudah Nonton video saya Mungkin dia akan Menghapusnya Tetapi Ya Kita sudah pegang Barang buktinya Kita sudah bertindak Sebelum si Ali Yudin Berpikir Sahabat Iwan Vila Dan Sebelum kita sampai Ke video inti Ada info A1 Kembali Dari Murtadin juga Bahwa si Yassin sekarang Sudah pergi ke Luar angkasa Eh sorry Ke luar negeri Katanya begitu Karena ketakutan Berarti Kalau boleh kita hitung Sudah berapa ya Penista agama Dari Mereka Yang mulai kabur Ke luar negeri Ada Paul Zong Saibuddin Birahim Sama Sovyatul Alhayat Kemudian ada lagi Si Muhammad Yassin Nah Kalau seandainya Video-video ini Nanti viral Bahwa si Ali Yudin ini Sering bertemu Dengan tokoh Pembakar gereja Maka Polisi itu kan Harusnya Menangkap dulu Si Ali Yudinnya Jangan-jangan Si Ali Yudin ini Juga orang Yang Menskenaryokan Semuanya Atau mungkin Si Ali Yudin ini Adalah orang Yang mengumpulkan Para penghujat-penghujat itu Yang mungkin Selama ini Tidak pernah Kita sadari Dan berikut adalah Informasi A1 Bahwa si Yassin itu Sedang ada di Luar Kota Di luar Pulau Eh Sorry Di luar Angkasa Sorry Salah lagi Ada di luar Negeri Sahabat Bahwa Bapak Yusua Muhammad Yassin Yang Bersaksi Dulunya adalah Pembakar gereja Telah Melarikan diri Itu kabar Informasi yang Saya dengar Sahabat Ya Saran saya Buat Pak Yassin Tapi kabarnya Dia sudah Pergi ke luar negeri Itu yang Saya Tonton Di Channel Bapak Apa itu Bapak Prenko Tudap Bapak Prenko Tudap Presko Ada Presko Ada Channel Kristen Saudaraku Presko Gak salah Bapak Apalah Ada Channel Kristen Katanya Jadi TKI Pergi Gitulah Nah Itulah Informasinya Sahabat Boleh dibilang Informasi Ini Mungkin A1 Ya Mungkin A1 Tetapi Saya Masih Belum Cek Lagi Video Di Channelnya Hendro Firlesso Saya Tahu Dia Maksudnya Hendro Firlesso Tapi Untuk Menyampaikan Nama Seperti Itu Saja Dia Kesulitan Kita Tau Kapasitasnya Yang namanya Murtadin Seperti Apa Murtadin Otaknya Hanya Ada Di Perut Sama Satu Jengkal Di Bawah Perut Kalau Di Bedah Isi Kepalanya Itu Kayaknya Masih Segelan Jadi Karena Masih Belum Pernah Dipakai Otaknya Itu Biasanya Masih Bagus Kalau Murtadin Baik Berikut Adalah Video Inti Dimana Si Aliuddin Yang Mengaku Murtadin Ini Bertemu Dengan Juga Seorang Murtadin Yang Mengaku Pernah Membakar Gereja Di Kasus Kerusuhan Pusuh Sekitar 20 Tahun Yang Lalu Atau Mungkin Lebih Dari Itu Ya Mari Kita Simak Dan Ada Di Sarkas Sebelah Kanan Saya Terbentang Danau Puso Yang Indah Sangat Luar Biasa Cantik Pemandangan Indah Luar Biasa Saya Menyapa Anda Saya Ada Di Puso Sulawesi Tengah Saya Berjumpa Dengan Seorang Bapak Yang Sangat Luar Biasa Sangat Luar Biasa Dulu Yang Sangat Kejam Dulu Sangat Sadis Bapak Ini Dulu Bapak Ini Membakar Banyak Gereja Membakar Bakar Bakar Pembunuhan Terjadi Sangat Luar Biasa Nah Sahabat Tuhan Vila Anda Mendengarkan Sendiri Apa Yang Disampaikan Oleh Si Aliuddin Jadi Dia Itu Bertemu Dengan Seseorang Yang Berada Di Sebelah Kanan Itu Dia Adalah Orang Yang Luar Biasa Yang Pernah Membakar Banyak Gereja Yang Pernah Membunuh Banyak Orang Luar Biasa Katanya Membunuh Orang Bangga Sekali Orang Kristen Seperti Itu Apalagi Sekelasnya Pendetasi Aliuddin Ini Bangganya Luar Biasa Ya Alhamdulillah Kita Ditunjukkan Pelan-pelan Sedikit Demi Sedikit Bagaimana Wajah Cantiknya RT16 Ini Wajah Cantik Yang Kalau Dibuka Topengnya Itu Penuh Dengan Kengerian Penuh Dengan Darah Ya Jangankan Manusia Tuhannya Saja Dibunuh Mereka Bangga Tuhannya Dibunuh Ngeluarin Darah Mereka Bilang Apa Haleluya Coba Ngeri Nggak Kalau Kayak Gitu Kita Lanjutkan Bapak Dengan Bapak Siapa Dan Bagaimana Dulu Waktu Di Muslim Kebetulan Bapak Ini Agamanya Juga Dulu Islam Jadi Tentunya Punya Pengalaman Yang Bapak Ini Alami Jadi Bapak Bisa Ceritakan Nama Bapak Dan Dari Mana Asalnya Bapak Dan Nama Muda Suparman Ahardi Saya Lahir Dari Keluarga Muslim Di Kota Poso Di Saat Banyak Orang Membakar Gereja Salah Satunya Saya Terlibat Dalam Pembakaran Gereja Karena Waktu Saya Belum Kenal Tuhan Nah Begitulah Sahabat Anda Sudah Mendengarkannya Sendiri Betapa Dia Mengaku Dan Bangga Bahwa Dia Pernah Membakar Gereja Ketika Kerusohan Di Poso Waktu Itu Memang Belum Ada Siapa Siapa Yang Ditangkap Ketika Kejadian Poso Waktu Itu Tetapi Sekarang Sudah Ada Pengakuan Yang Lain Mungkin Sudah Pada Sudah Meninggal Mungkin Hanya Satu Ini Yang Mengaku Dan Budohnya Dia Mengaku Bahwa Dia Adalah Pembakar Gereja Dan Pembunuh Video Panjangnya Saya Akan Reaksen Beberapa Hari Lagi Ini Hanya Sebagai Kisi Kisi Saja Untuk Memberitahukan Kepada Si Ali Yudin Betapa Mengerikannya Ajaran Yang Anda Sampaikan Di dalam Youtube Anda Dan Anda Tunggu Saja Di rumah Anda Mungkin Beberapa Hari Kedepan Anda Dan Keluarga Anda Juga Dijiduk Sahabat Tuhan Vila Saya Tutup Saya Akhiri Wallahu Alham Bisawab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh